Sampai jumpa di video selanjutnya sebab itu gua nemu nih satu cerita tentang pendakian yang dilakukan oleh seorang vloggers yang mendapati kejadian aneh beserta bukti videonya hal ini dialamin sama satu pendaki yang bernama Sergei ketika dia mengeksplor hutan dan gunung yang ada di Siberia gua mau lo cek dulu video dari dia berikut ini hahaha Terima kasih telah menonton! 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 Suara teriakan manusia Gue mau lo dengerin baik baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti yang lo liat ya, ini hutan beneran gelap banget. Sekarang nih gue bakalan replay lagi suaranya tapi gue besarin juga volumenya nih ya. Kedengeran kan suara kayak mengerang. Gue sendiri juga sebenarnya susah mendeskripsikan suaranya tapi disini gue masih berpikir positif. Ah mungkin ini suara hewan gitu. Mungkin itu bisa jadi kayak monyet, burung, rusa atau apalah. Positive thinking aja dulu. Tapi kan Sergei ini sebenarnya adalah hunter dan juga pendaki yang udah berpengalaman. Jadi dia tuh bakal kenal dengan suara-suara hewan yang ada di hutan. Suara tadi itu ngebuat dia tuh agak ketakutan dan juga kebingungan. Maka dari itu Sergei cepat-cepat ngelangkah balik ke tendanya. Pokoknya baliklah nih suara aneh nih gitu. Karena alasan keamanan, dia berpikir apa jangan-jangan ini adalah suara hewan liar, hewan buas ya. Dia mindahin tendanya itu 200 meter lebih jauh dari titik awal. Yang tadinya disini pindah deh kesana 200 meter. Sergei mindahin tendanya lebih jauh dari sumber suara tadi ya. Takutnya ya itu suara hewan buas dan lain-lain. Dia udah jaga-jaga nih sambil pegang kapak juga. Kalo ada apa-apa jadi dia bisa langsung cabok lah. Setelah dia pindah menjauh, pas dia sudah merasa agak tenang, dia mendengar suara yang sama dan ternyata sumber suaranya itu malah semakin mendekat. Karena dia merasa dirinya dalam bahaya di waktu yang itu dipanjatlah satu pohon yang ada di dekat dia sama Sergei. Buat jaga-jaga takutnya kan emang beneran itu hewan buas diterkam gitu. Nah daripada diterkam pas lagi disini mendingan Sergei naik ke atas pohon dia bisa scouting-scouting dari atas pohon gitu. Pas Sergei udah di atas pohon suaranya tuh makin lama makin jelas. Suara yang tadinya seperti suara orang kesakitan sekarang entah kenapa di kupingnya itu mirip banget sama suara tangisan cewek. Terus juga ada sedikit suara cowok. Nah kalo menurut pendengaran gue ya suaranya tuh persis dibawah Sergei. Jadi Sergei lagi di atas pohon begininya lagi manjat disini nih. Misal gue Sergei ya, gue lagi di atas pohon nih. Gue denger suara. Kayak ada suara cewe cowok. Nah tapi suaranya tuh makin lama kayak kok ada dibawah gue. Nah gue mau lo dengerin baik-baik suaranya dulu. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi yang bikin aneh adalah, ini gue coba bedah ya suaranya pelan-pelan. Yang bikin aneh adalah awal suaranya tuh pertamanya kayak suara cewek nih. Entah lagi nangis atau lagi kayak bersenandung. Kayak lagi nyanyi. Setelah itu kayak ada suara cowok kayak ngomong hah gitu. Beberapa kemudian, Sergei nembakin senapannya. Nah, ini nih gue mau dengerin baik-baik nih ya. Yang lebih aneh lagi adalah pas tembakannya udah meledak nih, udah dor gitu ya. Lo bisa mendengar suara cowok kayak lagi teriak kesakitan. Gue tau nih ya, ini suara tembakan ini annoying banget ya ngebuat kuping lo gak nyaman. Ya cuman mau gimana lagi? Ya senapannya juga deket banget sama hapenya. Jadi ya bersabar aja kuatin kuping dan juga kuatin mental lo. Dengerin baik-baik suara cowok teriak ketika Sergei menembakkan senapannya. Sergei disini juga udah mulai bingung total. Karena dia sekarang lagi di tengah gunung, di tengah hutan, sendirian. Logikanya nih ya, hutannya kan emang gak semua daerahnya kejamah. Pihak perwajib juga udah bilang kalau hutan ini tuh terlalu besar dan tidak ada penduduk yang tinggal di dalam hutan. Tapi kok bisa ada suara tangisan cewek dan juga suara cowok tengah malam pula? Sergei di atas pohon sambil megang senapannya udah beneran siap siaga banget dengan berbagai macam kemungkinan yang bakalan terjadi. Dia pun stay di atas pohon sampai 2 jam kemudian. Selama 2 jam itu sebisa mungkin dia terus merekod keadaan sekitar. Dia berpikir kalau aja dia mati malam itu, setidaknya ada hunter lain atau pendaki lain yang menemukan hpnya dan bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap Sergei. Gak lama, dia mendengar lagi nih suara. Tapi suaranya tuh gak deket. Walaupun suaranya gak deket, suaranya tuh bisa ada di.. bisa dibilang ya, kayak ada di sekitaran dia. Bisa dibilang kayak ada 3 sumber suara. Dari arah kanan, kiri dan juga depan. Gue mau lo dengerin lagi nih ya suaranya. Dari arah kanan. selamat menikmati 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 selamat menikmati